Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat relevant semua pada kesempatan pagi ini yang cerah saya sedang berada di JPL Cekowang untuk melihat kondisi terkini JPL baru Cekowang yang menggunakan produk Siemens dari PTLN namun dapat kita lihat palangnya belum ada lampu flasher silang datar dan beberapa fitur lainnya semoga kedepan dapat terpasang kali ini saya ingin melihat kereta Inspeksi ketiga yang akan menuju ke stasiun Garut untuk melihat kondisi terkini perkembangan jalur Garut-Cibatu-Garut Cekowang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bahasa terima kasih 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 bisa berfungsi dengan laser kemudian alarm semoga tidak ada jadi semoga cepat terpasang sehingga nanti kedepan akan semakin keren dan mantap lah kena inspeksi 3 antusias masyarakat coba naik inspeksi rame banget bapak pembukaan bapak pembukaan bapak pembukaan bapak pembukaan selamat menikmati Amin banget kita inspeksi Oh dalemnya seperti ini Ayo coba nasi Cici ya ya apa apa ya Asli tadi batu malah ya tapi cukup, cukup, cukup ada tadi Terima kasih, Pak. Kereta Inspeksi 3 jalan dari stasiun Garut kembali ke Cibatu. Keramaian masyarakat Garut menyambut kereta Inspeksi 3. Sungguh sangat antusias sekali. Kereta kembali ke Cibatu setelah menghantar kerompongan Direktur PT KAI ke stasiun Garut. Sinyal masih semboyan 7. Oh, mundur lagi. Saya pikir mau jalan. Oh, belum jadi berangkat. Cuma uji jalan saja. Keretanya mirip Kedong Spur. Oh, dicoba penumpang nih. Penyoba-nyoba naik kereta. Ini safety di sini. Safety, safety. Kan nggak ada kereta dari belakang. Di Garut. Tadi coba naik bus. Lah, gue naik tadi. Gue naik. Ikutan aja. Dorong-dorongan. Iya, sama sih kayak. Cuma dalamnya ada layar CCTV. Jadi depannya tuh buat mantau kan bisa. PKS gratis. Olak-balik doang. Olak-balik doang. 100 meter paling. Ya, sampai ujung. Sampai tanah abang. Ganggu PRK Karel. Nggak, nggak selfie nih di sini nih. Di Kais nih. Ayo, mau, Sopi. Nanti, bro. Mau berangkat, mau berangkat. Nanti nanti. Di background-nya Kais. Tadi nyoba next, bentar. Ada Mas Syahrir. Ada Mas Ari juga. Dan Mas Basman. Kita bertiga di sini. Berempat. Sama saya. Berempat. Ini Kaisnya udah mau berangkat lagi nih, teman-teman. Kaisnya udah mau berangkat lagi, teman-teman. Aduh, capek, cuy. Kita menjauh, cuy. Aduh, aduh. Hati-hati, Mas Ari. Salah dulu. Bro. Senang nggak ada kereta? Senang nggak. Senang. Sering nggak lihat kereta di sini? Sering. Berapa kali? Berapa kali? Terkalo udah ada kereta, mau naik nggak? Mau. Mau? Sama orang tua? Namanya siapa? Jolang. Oke, makasih Mas Yilam. Laki-laki di Tanjang di Julang. Kang Salman. Iya, di Garut. Rupi sampai di Julang. Di Stasiun Garut. Rupi sampai di Julang. Rupi sampai di Julang. Rupi sampai di Julang. Emang tadi dari sini? Jolang. Kalau nggak ada yang di Julang. Iya. Ini bukan Yenujang. Kan mau pulang. Sudah nggak ada yang leko. Balik. Balik. Eh, apa? Balik. Balik. Hey, usik kan. Sama-sama. Ayo, mau ke sana. Berduan, Bas. Berduan. Alfino, ya, di Garut. Kang Gardu Channel, ya, di Garut, nih, Bang. Berangkat. Jumatan dulu, Kang, Jumatan. Belum paling bulan air bulan Februari, walaupun ya, diresmikan. Setelah dari stasiun Garut, untuk melihat inspeksi 3 yang sedang... meninjau. Saya berkesempatan untuk mencoba naik kereta inspeksi 3, meskipun hanya jarak sekitar 200 meter berjalan. Kemudian kembali lagi ke stasiun Garut, tapi suasana sangat ramai, dan warga sangat antusias sekali untuk mencoba naik kereta api inspeksi 3 ini. Setelah dari stasiun Garut, kita berangkat menuju ke JPL 211, OneTex, di Bank Bayang, Kadungora, Garut. Untuk terakhir kali, melihat kereta inspeksi melintas kembali menuju Bandung. 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 selamat menikmati Kang Adi, gimana komennya tentang inspeksi hari ini? luar biasa sih kenapa saya bilang disini luar biasa? karena inspeksinya itu dari tadi mulai Bandung ke Cibatu kereta inspeksinya itu setelah dari Cibatu, dia berhenti tuh tiap stasiun ada stasiun Pasir Jengkol, terus Wana Raja katanya lalu stasiun Garut dan itu tadi, kalau enggak salah ya si keretanya itu diperbolehkan untuk dinaiki warga nggak nganti nyoba enggak? alhamdulillah enggak karena apa ya saya lebih seneng spottingnya aja daripada masuknya kalau kereta inspeksi ya khusus pejabat lah saya tahu diri komen tentang JPL211 Bang Boyang gimana? ini PJL paling keren, kalian yang seneng banget hunting kereta dan seneng PJL ini salah satu PJL dengan view terindah lihat belakangnya gunung disini keren banget cuy wajib yang seneng PJL, yang seneng spotting alam wajib banget dateng kesini dan spotting disini udah berapa kali kan bunyi sini? Aduh udah sering pak tapi saya enggak bosan-bosan pak kesini pak nah ini sering nama channelnya apa kan? sebelah sepertin ya nama channel saya Muhammad Adhadi Jasa Yudi jadi untuk kalian yang belum subscribe boleh banget subscribe saya saya ikut Pansos ya oke nanti linknya ada di deskripsi terima kasih sore ini saya bareng Master JPL Basman Hadarjaya dan Sarir Malonegifari kita tanyakan dulu kita Basman dulu deh Kak Basman man gimana nih komen-komennya inspeksi tiga hari ini dari Leles sampai Garut ya Alhamdulillah yang saya hari ini lancar ya masa sih? gua buat tahun dulu? tidak ya meski ada beberapa kecala ya seperti tadi saya tinggi PJL di Tampeng itu telak terkambat itu kenapa tuh? itu gara-gara saya lagi mau istirahat dulu itu pengen ngopi apa? pengen rebahan dulu bentar ya tiba-tiba ada fluid dari PKD kereta ispeksi mau lewat ya nutup tapi sayangnya dia juga nggak ada sirin lah gitu jadi ya nggak saya upload dulu saya uploadnya yang di mana yang Simon itu yang di Cikol itu nanti bakal saya upload karena itu Alhamdulillah memenuhi syarat saya memenuhi syarat tadi nyoba naik inspeksi gak? Alhamdulillah tadi cuma numpang video ini dong untuk interiornya itu cukup memuaskan dan mewah ya mungkin kalau buat disewa disampai puluhan bahkan ratusan juta ya oke ke Garut naik kapan bas? ke Garut saya naik motor wah gila loh bas yang bener dari Jakarta yoi itu perjuangan keras saya dari Jakarta ke Garut hanya pengen rekam kereta ispeksi 3 ke ditas di pasukan tadi oke semoga videonya meredak bas terima kasih kita ke master baru simahi yang videonya 10 juta view komennya tentang inspeksi 3 hari ini gimana kan? luar biasa lah pokoknya yang lain apa nih? yang lain? yang lain cuma ada kendala doang itu tentang-tentang palang simonnya gimana? simon bagus bagus tapi ada lampunya loh iya belum dipasang lah lampunya tuh alarmnya kecil diantara lihat videonya cuma ada kendala doang waktu di rekam Cipuang lopronnya gak ngerekam oh iya kendala untuk sendiri itu bisa ya cuma pakai HP doang yang rekamnya tadi naik inspeksi 3 gak? doang cuma foto doang mau naik ke Buru Parikh lagi Cipuatu berarti ya naik cuma Yusril dan saya dong doang Cipuatu oh iya Cipuatu oke oke terima kasih Bas Manada Jaya dan Syahrir Morang Nagy Fahri satu lagi nih ada teman-teman dari Kadungora Kang siapa namanya Kang? Rifki dan ini Paisal asli wong Kadungora komennya tentang TLB hari ini gimana? ya bagus sekali sih hari ini kita investasi 3 kita di Kadungora walaupun pas ini buat karir saya menyenangkan ah channel YouTube yang enggak punya enggak punya Instagram Ritki Real fans 08 08 oke ini YouTube atau YouTube 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 enggak punya Instagram Faisal baik-baik baik-baik soalnya oke nanti saya terus di deskripsi terima kasih Kang yang mau Hanti ke Kadungora jangan lupa kalau Hanti nama saya kecewa asik mantap oke oke rekan-rekan sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Maratua Ibrokatul selamat menikmati